Setiap memasuki bulan Ramadan, umat muslim selalu menyambutnya dengan meriah. Namun Ramadan tidak selalu identik dengan kemeriahan. Ya ini kenapa? Karena di bulan Ramadan sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk berzakat dan menyalurkannya kepada yang berhad menerimanya. Dipersembahkan oleh. Didukung oleh. Ramadan adalah bulan berkah. Inilah waktu yang sangat tepat untuk berzakat dan mengumpulkan zakat untuk didistribusikan kepada penerimanya yang berhak. Tidak heran umat Islam bergembira menyambut Ramadan dengan melakukan tarhip Ramadan. Mereka berkeliling kota mengumandangkan bahwa bulan Ramadan sudah datang. Arak-rakan ini melibatkan hampir seluruh anak-anak sekolah di Balikpapan dan ibu-ibu PKK sekota Madia Balikpapan. Bagi pemerintah kota di Balikpapan, target Ramadan tahun ini adalah mengalirkan dana zakat bagi dunia pendidikan dan kewirausahaan mandiri. Bekerja sama dengan Basnas diharapkan zakat ini bisa tersalurkan sempurna hingga ke tangan yang berhak menerimanya. Ya kita bekerja sama dengan Basnas dan lembaga ambil zakat lainnya sama-sama bersatu baik dalam hal pencatatan, pengelolaan dan sebagainya. Sehingga ini betul-betul bisa diakui dan bisa palit dan bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi dari jajaran pegawai negeri kita sudah menyisihkan satu bulan 2,5 persen. Kemudian DPR juga begitu sehingga ini memberikan contoh kepada masyarakat kita lebih dulu dari masyarakat. Sehingga masyarakat juga mau ikut bersama-sama lakukan pembayaran atau penunayanan zakat. Untuk itu Basnas telah menyiapkan sejumlah program untuk pendistribusian kepada kaum du'afa. Selain santunan paket ceria yang diperuntukkan bagi bantuan pendidikan dan pembangunan sekolah, juga bantuan wira usaha mandiri yang saat ini sedang difokuskan pada bidang pertanian, yaitu penanaman buah naga dan cabai hibrida. Bantuan wira usaha ini bukan hanya diberikan modal, tapi juga pendampingan hingga proses akhir pada penjualan. Kami memang sudah berencana jauh-jauh hari bahwa dana zakat yang dikelola oleh Badan Amin Zakat Nasional Kota Balikpapan ini harus produktif. Kami mencoba melakukan pendekatan kepada para calon penerimaan manfaat, yaitu para mustahid-mustahid yang di sini adalah asna fakir dan asna miskin. Apa sih keinginan mereka? Bukan apa yang menjadi program kami, tapi keinginan mereka lah yang kami bentuk menjadi program kami. Kami melakukan kajian kurang lebih selama satu tahun, karena kami tidak ingin program ini menjadi program coba-coba. Setelah kami pelajari, ternyata lingkungan Kelurahan Karangjoang ini yang paling layak adalah budidaya buah naga. Itu yang menjadi skala prioritas di program Zakat Komuniti Development ini. Dari tahun ke tahun, pemberian zakat terus meningkat. Bahkan Balikpapan sudah termasuk dalam kategori kota mandiri dan kota yang paling dicintai oleh masyarakatnya. Sebagai kota mandiri, Balikpapan diharapkan mampu mengikis habis kemiskinan. Harapannya zakat akan menjadi dana abadi untuk mengentaskan kemiskinan dan mesejahterakan masyarakat. Untuk itu, berbagi walaupun sedikit akan sangat bermanfaat bagi penerimanya. Dengan berzakat juga melatih kita untuk berbagi pada sesama, sekaligus melaksanakan salah satu rukun Islam. Dengan berzakat, kita sudah terdiri pada sesama. Terima kasih telah menonton!